Intro Halo Jebre Team dimanapun Anda berada Kita kembali dalam acara spesial Nostal Bola Acara ini itu mengedepankan pemain-pemain sepak bola tempo dulu Yang tentunya punya prestasi bagus, dikenang sampai selama-lamanya Dan para wartawan-wartawan senior yang juga punya sepak terjang Meliput kejuaraan dunia terutama khususnya sepak bola Baik Euro maupun Piala Dunia Dan dalam edisi ini Saya kedatangan tamu saya spesial juga Pemain hebat di era tahun 80-an Top pokoknya Gelandang terbaik dari Indonesia Timur Dari Papua Ruli Nere Sudah ada sini Selamat datang Terima kasih banyak Ruli sudah bisa hadir di studio Jebret Ini studio Jebret Yang banyak juga teman-teman Ruli yang sudah kesini Heri Kiswanto, Bambang Nurdiansa, Bertitutu Arima Kemarin Rocky Putirai juga datang Nanti minggu depan ada Aples Yang akan datang kesini Jadi saya terima kasih sekali lagi Ruli sudah bisa di tengah kesibukan Ruli ini mengurus sepak bola Tapi Ruli menyempatkan diri Ketika kita undang untuk hadir di nostal bola Oke kita akan mulai ngobrol-ngobrol santai aja Dengan Ruli Ini kita sambil ketawa-ketawa juga Anggap saja di rumah kopi nih Ruli kita ngobrol Nah ini saya mau tanya ke Ruli dulu ini Sambil ngobrol Ruli ini pertama Sebelum menjadi di tim nasional Sebelum bermain di warna agung Itu dari Persipura memang duluan Boleh cerita dulu bagaimana Oke terima kasih Waktu yang diberikan kesempatan kepada saya disini Saya hadir di tempatnya disini Oke Khusus untuk Pak Ropan nih Yang kita sering kenal Oke saya Memang benar saya dari Papua Saya Sebelum bermain bola memang dari kampung dulu Saya kampungnya itu Sentani Oh Sentani ya Sekarang ada stadion yang terbaru disitu Stadion itu pas di depan rumah saya Pas di depan rumah? 20 meter 20 meter Dari rumah saya Dari rumah Ruli Oh Sentani Nah terus Ruli bagaimana ceritanya? Jadi saya waktu kecil memang Di kampung Itu udah menonjol Jadi kalau main antar kampung Dulu kalau kita sering main itu Goreng-goreng Goreng bola gocek Itu jago goreng Waktu di SMP Saya udah ikut main sama yang Lebih senior Jadi paling kecil saya badannya Jadi kaosnya baju lebih besar Lebih besar Lebih besar Jadi kalau itu lucu Kalau saya main Orang tua saya Terutama ibu saya Kalau lihat saya main Marah dia Kenapa Ruli? Takut kalau main patah Karena saya anak laki-laki Yang satu Ada tiga Dua perempuan Paling adik atau? Pertama Pertama Karena disana Tidak ada kompetisi Kan sering ada Seperti turnamen Itu pertandingan Ada tujuh belasan Ada pertandingan Seperti ada hari Masuknya Injil Sana sering main Saya sering diikut Karena waktu Saya SMP Tapi saya udah ikut Senior-senior Oke Kemudian saya Begitu dari kampung Saya lulus SMP Saya udah di SMA SMA berarti saya udah pindah di Jayapura Jayapura? Oke Jayapura saya tinggal di Asrama Asrama berarti udah jauh dari kampung Jauh dari kampung Oke Sana saya main juga Akhirnya Ikut di tim Persipura Junior Remtar Jadi teman-teman saya Waktu itu ada Metu Duara Muri Metu? Ya Metu Duara Muri Ada Yapi Rumbra Gitu Kemudian Kita ada kejuaraan Antar Pelajar Jayapura? Irian Irian Saya udah kepilih di Persipura Persipura itu Waktu itu saya kaptennya Tapi waktu itu saya masih main stopper Oh ini menarik nih Masih stopper ya? Belum gelandang ya? Belum Saya stopper Berarti memulai pertama itu dari stopper dong? Nah terus Ini menarik nih Liberonya itu Metu Duara Muri Libero Metu? Tapi Metu kan bukan gelandang juga Akhirnya gelandang juga Akhirnya gelandang sama-sama Terus-terus ini menarik nih Kemudian Ada pertandingan Antar Provinsi Waktu itu masih Irian Barat Ya Irian Jaya Ya Itu ada sembilan provinsi Sembilan provinsi itu bertanding Ada Jayapura Ada Biak Ada Serui Ada Merauke Ada Manukuari Ada Fakfak Ada Sorong Sorong ya Ada Jaya Wijaya Itu dari sembilan kabupaten itu bertanding Itu cuma dipilih satu pemain aja masuk ke Persipura Satu saja Waduh Saya yang dipilih Wah ini luar biasa ini Mantap Ruli yang terpilih Dari sembilan kabupaten Sembilan kabupaten Di Papua ya Di Papua Itu ada dari Manukuari Ada Panus Korwa Panus Korwa Iya betul Banyak Tapi saya sendiri yang dipilih Nah itu waktu itu masih Persipura Ikut Suharto Cup Suharto Cup Mereka kan juara Ya Saya masih junior Saya ikut di tim Persipura Persipura senior Dipanggil 40 pemain Seleksi lagi Saya bisa masuk Masuk lagi Masuk lagi Tapi bukan di tim aja Tapi sebelas pemain inti Di sebelas pemain inti Ini luar biasa Ini Aku puji Tuhan Puji Tuhan ya Mungkin ini karena Talenta Ini bakat luar biasa Di Persipura Kita bertanding itu dari Itu lah dari kampung lah 12 besar 12 besar Terus kemudian saya ikut PON Tahun 77 Langsung ke PON 77 ya Ya tahun 77 Kita sampai final Ketemu DKI Itu yang pertama kali Main di Menteng Ketemu Pertama kali Menteng ya Ketemu pengen Iswadi Idris Kemana saya ikutin terus Ini sama Bang Is Penisian kita satu grup Tapi akhirnya di final Kita ketemu juga Kita kalah Oke Kemudian saya Pindah Karena mungkin Karena main di Jakarta Mungkin dilihat Dilihat Akhirnya diminta Itu banyak yang minta Waktu itu ada Jayakarta Warna Agung Karena mereka udah Semi profesional Waktu itu Ya Itu di Galatama Belum bentuk Galatama kan Belum Saya terus pindah Ke Warna Agung Yang panggil Ruli Masih ingat siapa Rul Kira-kira Waktu itu Yang pindah Minta itu Katimo Kapisa Katimo Kapisa Karena Katimo Kapisa Udah duluan masuk Almarhum Jimmy Peters Mereka udah masuk Sama Tinus Heipon Tinus Heipon Mereka udah ikut Di Tim Warna Agung Warna Agung duluan Warna Agung itu Ada Ristianto Ada Salmon Salmon Om Salmon Nah datanglah Ruli Saya masuk Masuk Itu pun juga lucu Om Beni pun juga bingung Itu siapa itu Anak kecil Saya masuk di Warna Agung juga Saya bisa masuk Di sebelas pemain inti Ini anak kecil dari mana Karena saya badannya kecil Mungkin anak Papua Waktu itu saya kecil Tapi langsung masuk Pelatihnya Masih ingat Waktu pertama itu Om Fransio Om Frans Fransio Fransio Itu orang Chinese Yang pernah Perkuat PSM Makassar PSM Makassar Dia yang pilih Rulim Masuk di sebelas ini Iya Masuk di sebelas Termasuk kemudian Ada pelatih Dokter Endang Mitarsa Dokter Endang Ya udah tau tuh Sebelum adanya Galatama Itu kan Ada perserikatan Ya Situ ada Persija Persija Akhirnya saya ikut Persija Ya mau tidak mau kan Ada di Jakarta Warna Agung Warna Agung Tapi kalau ikut kompetisi di Jakarta Saya ikut dengan klub Hercules Klub Hercules Anak-anak Agung kita waktu itu semua ikut Hercules Hercules itu lebih banyak anak timur kalau gak salah Enggak Campur 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 Oke Waktu itu yang punya Pak Kaslan Rusidi Pak Kaslan Yang punya cahaya kita kan dulu Ya ya cahaya kita Cahaya kita Di Persija juga masuk Saya bisa masuk dalam Sebelas pemain Masih ingat dulu Itu siapa teman-teman Kalau masih ingat di Persija waktu itu Zaman itu Di antaranya siapa-siapa Sampai pernah kita juara Itu perserikatan terakhir Perserikatan Ada Sofian Hadi Sofian Bang Sofian Andi Lala Andi Lala disitu Ya Robi Binur Robi Johannes Auri Johannes Auri Ya Masih disitu ya Simpson Rumah Pasal Simpson Rumah Pasal Top semuanya Marcel Itambayong Marcel Itambayong Ya David belum dong David masih belum Jauh Jauh Masti Taufik Saleh Taufik Saleh Ya Taufik Saleh Taufik Saleh gitu Itu pemain-pemain Saya udah bisa masuk disitu Jadi itu kita Saya ikut Persija Masih zamannya Gubernur Alisa Dikin Alisa Dikin ya Persikatan terakhir Kemudian Adanya Galatama Saya di Warna Warna Agung ya Ikut Warna Agung juga Warna Agung juara juga Yang pertama kali Warna Agung juaranya Luar biasa Lu sudah di Warna Agung Sudah pindah dong Sudah bukan stopper dong Saya udah di gelandang Udah di gelandang ya Kenapa kok Dari stopper kok pilih gelandang Akhirnya Karena kalau gelandang itu Kita bisa kemana-mana aja Oh gitu ya Kita bisa kemana-mana Terus bisa Memberikan Asis ke teman Terus kita Karena kan Bergeraknya kan suka Tanpa bolanya itu Betul Apalagi Ruli kan dribblingnya kan Meliuk-liuk kan bagus itu Orang terkenal sekalian Jadi memang pas di gelandang ya Sama siapa Ruk Kalau masih ingat Di Warna Agung gitu Kalau di Warna Agung Gelandangnya Salmon Salmon Roni Pati Nasrani Pasti Salmon Roni Pati Ruli Luar biasa Juara waktu itu Lawan paling ketat waktu itu Jaya Karta Indonesia Muda Indonesia Muda Bang Junaidi Indonesia Muda Junaidi Abdillah Roni Pasla Roni Pasla mereka disana kan Johanes juga Johanes Auri Dede Soleyman Dede Soleyman Junaidi Abdillah kan Masih iya Betul 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 Junaidi Jadi bagaimana Setelah dari Warna Agung Untuk masuk tahap Ke tim nasional Gimana Rul Masih ingat Caranya Bisa kepilih Bisa tiba-tiba Dipanggil di tim nasional Masih ingat Tahun berapakah itu Di awal-awal itu Jadi waktu itu Sea Games Tahun 79 Sea Games 79 79 Pelatihnya Will Curver Will Curver Yang dipanggil Pertama kan Ada 32 pemain 32 Oke Sea nya di Lembang Sea nya di Lembang Bandung ya Kemudian ada Tambahan 8 pemain Dari 32 Masuk tambahan 4 lagi Jadi 40 40 Jadi termasuk Tambahan itu Roni Pati Termasuk saya juga Saya tambahan Mungkin karena Ikut di Warna Agung Mungkin dilihat kan Ya Pasti Akhirnya kita masuk Di 40 itu Seleksi lagi Masuk inti juga Masuk Masuk Kalau masuk Kurang tahu ya Di tim apa aja Masuk Pasti Pasti 11 Starting 11 11 Jadi Will Curver Pilih masuk Untuk main di Sea Games Jakarta yang kita final Kalah sama Malaysia Kalah sama Malaysia 79 tapi itu Pertama kali Itu berarti pertama Ruli masuk di tim nasional itu ya Ya Dan bermain bersama dengan Malaysia Awan Mokhtar Dahari Mokhtar Dahari James Wong Sochen Aon masih ada gak? Sochen Aon Sochen Aon Ya Saya masih ingat Iya Sochen Aon Kapten Mokhtar Dahari Arumugam Arumugam Betul Wah Hitam tinggi Arumugam Memang waktu itu Zaman itu Kuat Malaysia Malaysia kuat Dan postur tubuh juga Bagus Bagus ya Warbiasa tuh Thailand malah dibawa ya Malaysia Malaysia waktu itu ya Dulu Myanmar Myanmar malah Myanmar bagus Birma dulu kan Iya Birma dulu Malah bagus Jadi dari situ Sejak 79 Ruli sudah Tidak tergantikan lagi Terus Masuk Berada di tim nasional Saya dari tahun 79 Sampai tahun 91 ya Ya Lama ya Iya Selama Itu Selama main Saya belum pernah cadangan Selama main Nah ini dia Selama main Gak pernah cadangan Orang lain kan bisa Ditarik cadangan Atau menjadi super sub Ruli Gak pernah Selama hayat Di kandung badan Ini Memang Seaksi bermain di tim nasional Bermain di klub Gak pernah Kasih cadangan Pelatih selalu Memberikan tempat utama Ini luar biasa Bahwa seorang pemain itu Tetap ada di dalam Ini Pilihan utama Saya ikut SEA Games Tahun 79 79 Dapat medali perak kan Perak Oke 81 81 Di Manila Di Manila Nomor 3 Ya 83 di Singapur Kita sakit mata semua Waktu itu Akhirnya kan kalah Kenapa Ruko bisa sakit mata Mungkin Dari siapa yang pertama Tidak salah Almarhum Bang Is Yang kena pertama Akhirnya kita semua kena Akhirnya kita semua kena Akhirnya saya termasuk juga yang parah Tapi tetap main terus Tidak bisa kan Tidak bisa Akhirnya kita kalah Berundai Waktu segala Akhirnya Pak Sarnobi mundurkan diri Sarnobi mundur ya 83 85 85 saya tidak ikut Tidak ikut Karena pelatihnya waktu itu Hari Chong Padahal kita waktu itu Prapiala Dunia Habis juara Iya Hampir juara kan Mungkin karena Hari Chong maunya Pemain-pemain yang Nurut disiplin kali Karena kita itu bandel-bandel Iya Tapi waktu disinggung tadi Soal Hampir juara itu Harry Kiswanto juga pernah kesini Sama Bambang Nurdian Sama memang menceritakan Bagaimana Tim Anda itu luar biasa Di bawah Sinyo Aliandu ya Ya Jadi itu 85 85 kan Iya Jadi itu si Gaps 85 Saya tidak ikut 87 Saya ikut juara 87 juara Pertama kali kita segera 89 ikut juga Dapat nomor 3 Nomor 3 Kemudian 91 Saya sudah tidak ikut lagi Undur Iya Tapi dapat medali emas Waktu itu mereka Kalau nggak salah 91 ya Atau Rocky Putirais S yang bisa Jadi dapat emas Merak sekali Perunggu dua kali Nah Saya sekarang sebelum ke Si Gems 87 Yang dapat medali emas itu Tahun 85 Dalam ketika masuk di timnya Om Sinyo itu Katanya ini gelandang terbaik Yang pernah dimiliki oleh tim nasional Eli Idris Anda Sama Zulkarnain Luar biasa katanya ini Gelandang ini Sama Herkis Herkis Wanto Anda melihat bagaimana sih Tim itu waktu ini Karena hanya kalah sama Korea ya Setelah habis Karena itu kalah sama Korea Ya Ini kita Ampat ini Punya karakter yang berbeda-beda Punya karakter yang berbeda Yang bisa disatukan dalam permainan Dalam permainan Itu yang mungkin bikin jadi Lihat Karena sepak bola itu kan Perbedaan itu yang bisa menyatukan Itu yang enak Dilihat ya Perbedaan yang bisa menyatukan Di dalam satu tim Itu paling enak Karena itu kan main 11 orang 11 orang ya Ya kan Punya karakter yang berbeda-beda Tapi kalau udah main bagus Karena bisa menyatu Betul sekali Jadi kata Bambang waktu itu sama Herkis Itu Om Sinyo kasih memang Sengaja dua di depan Bambang sama Dede Tapi menggantung di kiri itu Berulis sama Zul saling bergantian masuk ya Gimana Rul Om Sinyo itu Kalau Susunan pemainnya Ya Kalau Dede yang main Wahyu Tanoto tidak main Wahyu Situ saya yang gantung Gak ya Oh gitu ya Jadi karena saya suka Masuk Masuk ya Atas bawah Kalau Wahyu main Berarti Dede yang tidak main Dede yang tidak main Berarti kan situ saya juga yang suka gantung Karena Om Sinyo suka saya situ Karena saya orangnya suka Kemana aja Bahwa bertahan Menyerang Kalau bilang sekarang Sepak bola sekarang Ada tiga Apa ya Poin penting Bagaimana bertahan Menyerang dan transisi Transisi Ya Mungkin saya waktu itu main Tiga ini saya Tiga-tiga dijalankan dengan baik Wah Bertahan, menyerang, dan transisi Itu yang mungkin dipakai terus Sama pelatih-pelatih Wah Itu yang membuat Dipakai terus Sama pelatih Ya Pelatih dalam negeri Iya Betul sekali Karena ada dua pemain yang jago Dalam hal kocek Ada Ruli Ada Zul Kemudian ada tipe yang suka Rap-rap itu Eli Idris ya Jadi Eli Kiss kan tenang Orangnya Tenang Eli yang Eli yang Saya sama Jul yang Bongkar Memang dalam tim itu Luar biasa Bagus sekali Di depan ada Banur ya Ban Banur Ban Banur Sama Dede Katanya Dede pemain yang Agak licik juga Sudah Tipu-tipu Tipu-tipu kan Wah Luar biasa Waktu lawan India Dia bermain Bangladesh Ini luar biasa Kalau bisa dikatakan Pernah lawan Thailand Waktu Thailand Tidak ada apa-apanya Sama kalian Waktu zaman-zaman itu Thailand kita main Disini menang Disana juga Kita menang juga Menang juga Satu-satu golnya Heri Kiswanto Tapi saya disitu Dapat kartu merah Kartu merah Bagaimana ceritanya Tuh Bisa kartu merah Saya main bola Selama main bola Saya belum pernah dapat kartu kuning Ini langsung merah Ya maksudnya Selama main di Indonesia Selama main Di Timnas juga tidak pernah Tidak pernah Tapi di Thailand Lawan Thailand Kartu kuning Terus kartu merah Karena ada Fitaya kan Fitaya Jadi Anda memang yang Ikut dia terus ya Hajar dia Kuning dulu pertama Terus itu baru main lagi Terus kuning lagi Akhirnya dua kali kuning kan Akhirnya saya di Bangladesh Tidak ikut kan Terus kalah Oh di Bangladesh Di Bangladesh tidak ikut Wah kalah Tetapi akhirnya bisa lolos juga Lolos juga Bisa lolos Karena dua kali mengalahkan Thailand Di Bangkok Sama Di Jakarta Itu Kenangan dari Rulineri Nah Rul kita sekarang beranjak dari Habis 85 Kemudian di 87 Indonesia Bermain di Jakarta Si James Ya 87 itu Rul bermain Masih ingat gak kawan-kawan Rul Selain ribut YD Siapa lagi Rul Di pasukan Anda itu Yang ada di 87 Oke Kita Flashback Flashback ya Kita punya pelatih waktu itu Albaro Om Berce Matula Pela Berce Matula Pela Ya Dengan asistennya Sarman Panggabean Sarman Sutan Harara Sutan Harara Ya Om Berce ini Orangnya Apa ya Kita panggil pendeta juga kan Jujur baik Dia sama pemain dekat sekali Dan waktu Babak penyisian Susunannya Sama final itu beda Di penyisian beda Di final beda Beda Jadi selama main kan Herkis main terus Herkis Oke Tapi begitu final Herkis tidak dipasang Kenapa dulu Patar yang dipasang disitu Patar Tambunan Patar Tambunan Saya Asari Oh Patar Asari Jadi susunannya Kalau di final Ya Kipernya Punirin BK Punirin BK Kanan M Yunus M Yunus M Yunus Oke Stoppernya Robi Darius Sama Marjuki Marjuki Ya Back Kirinya Jaya Hartono Jaya Bang Jaya Hartono Oke Di tengah Di tengahnya Patar Patar Asari dan Sayang Oh Kalian luarnya Ribut Waidi Ribut Waidi Striker Riki Jakob Riki Kiri Budi Wahyono Budi Wahyono Ya itu Jadi final Patar yang main Nanti Baru Darius itu baru masuk Nanti Baru Heri yang masuk Baru Heri masuk ya Itu berarti Mainnya Si Pelantinya hebat Om BRC Nah perjalanan itu Dari Bapak awal Kemudian itu Itu siapa aja Bisa di kalahkan sama tim Waktu itu Tim yang bagus Kan di final Lawan Malaysia kan Di final Di semifinal Kalian siapa tuh Singapur Thailand Singapur Thailand sampai kita Perpanjang waktu Perpanjangan waktu ya Bisa menang ya Sudah lupa Lupa Pas di final Malaysia kan Ya di Malaysia Kita menangnya Sudah menit keberapa itu 80 atau menit keberapa Tambahan Kurang tahu Tapi itu pasti Ribut yang membuat gol Tapi asisnya dari sini Nah ribut membuat gol itu Dari tengah Ruli masuk Saya masuk Saya kasih Terobosan Kasih penerobosan Masuk ribut Itu pemain PSI Semarang Ribut YD saat itu Dan dengan Budi Wahyono Mereka bagus bermain di dua Wing Dan itu menjadi gol tunggal Ketika Ruli memberikan Umpan ya Ya Dari ribut Dan medali emas Yang Itu medali emas Pertama kali Pertama Sejak Indonesia ikut Tahun 77 Yang berantem di Kuala Lumpur Kuala Lumpur Ya betul Ya Kuala Lumpur Tepat Thailand Tahun 77 79 saya ikut Kita dapat Perak Terus Manila 81 Dapat Perunggu Perunggu Singapura 83 tidak 85 yang kalah banyak 7-0 segala itu 87 kita ikut Juara 89 nomor 3 91 juara lagi Itu juara terakhir Tahun 91 Tim Nasional Indonesia Terakhir kali mendapat Medali emas DC Games Itu Polosin Kalau salah Ya Itu yang Rocky Putir Rocky Putir AIS Yang Ferel Hattu Sudirman Sudirman Derman mereka Mereka yang bermain Saat itu Dan mendapat Tapi sampai sekarang Nggak dapat-dapat lagi Sangat jauh Di zaman-zaman Rul itu Mereka bisa Tahun 80-an Dapat medali Luar biasa Bisa dilakukan Nah di antara Tahun 80-an itu Selain ada cerita menarik Dengan Om Sinyo Aliandu Di tim Praviladunya Rul 85 Hampir Kalah sama Korea Kemudian juga 87 Medali emas Bersama Tim Nasional Indonesia Ada Anda bisa terpilih pernah Kalau nggak salah Itu di Binatama ya Ke Brazil Anda punya cerita nggak Oh ya Yang Binatama Tahun berapa dulu Binatama Tahun 79 79 Nah Itu gimana Anda bisa ke Brazil tuh Ini ke Brazil itu kan Tidak salah itu ada misi dari Bakin Sekarang BIN ya BIN Ini kan karena Timur Tideste Timur Tideste kan begitu Jadi kan kita Ke Brazil Ke Brazil itu kan Mereka seleksi Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Pemain-pemainnya Bambang Nurdiansa Mondari Karya David Sulaksemono David Sulaksemono Suapri Suapri Aun Aun Harhara Mereka seleksi Tiga bulan Kalau nggak salah Almarhum Bambang Narto juga Bambang Narto juga Iya kan Lalu tuh Saya udah ikut senior Mereka ini Junior Masih junior ya Oh begitu ceritanya Tapi mungkin umur sama Tapi saya udah senior Senior Karena mereka ikut Piala Kejuaraan Piala Dunia Lawan Maradona di 79 Di Tokyo Saya udah senior Saya nonton mereka Nonton ya Iya Umur sama Umur sama Padahal masih bisa main Padahal kamu mau ya Walaupun sudah senior kan Umur sama Itu berarti ada Maaf juri umur kali Jadi Saya Karena udah ikut tim senior Sea Games Sea Games Iya Saya Berti Tuotorima Berti Sama Haryanto Keeper Haryanto Seharusnya Dede Soleyman Tapi karena Dede Kerja Dia kerja di Portamina Akhirnya dia tidak Berangkat Kita tiga ini yang berangkat Jadi kita cuma Datang Viso tes Cuma latihan Sebabas Dalam seminggu kan Terus berangkat Seminggu latihan Berangkat Mereka yang lain Tiga bulan seleksi Yang lain tiga bulan seleksi Itu ya Pemain-pemain Yang lain pada saat tiga bulan Rul seminggu aja Langsung terpilih berangkat Rul Siapa yang bawa waktu itu Pelatihnya Pelatihnya Almarhum Sucipto Suntoro Almarhum Gareng Sucipto Suntoro Iya Terus Almarhum Ipong Silalahi Bang Ipong Iya Terus masih ada Mas Sartono Mas Sartono Sartono Anwar ya Terus Om Yopi Timisela Om Yopi Timisela Om Yopi Jadi itu yang berangkat semua ke Ke Brazil Ke Brazil Iya Kita hampir Berapa lama? 6-7 bulan Ya hampir Karena kita di Brazil dulu Habis dari Brazil Baru kita di Brasilia Ibu kota Brasilia Di Brasilia Jadi itu Kita disana Ya banyak Kita dapat pengalaman Gimana Rul Kau bisa cerita Pengalaman apa saja Anda bisa dapat Kalau dilihat Dengan di Brazil Dengan Indonesia Saat itu Disana kita begitu datang Pertama Gisinya Disana kita bisa Gisinya ya Makan Kayak ayam kalkum Kita disini Jadi akhirnya Kita disuruh Harus makan banyak Wah Kalau disini kan Kita zaman dulu Itu kan makanan Tidak terlalu diperhatikan Iya Karena disana gisi Luar biasa ya Terus kita harus Diperiksa gigi semua Iya Dan harus berenang Oh berenang Iya Karena berenang bagus juga Jadi akhirnya di Brazil sana Baru kita bisa tau Latihannya lebih Lebih terorganisir gitu Begitu ya Pantas tim nasional mereka Bagus ya Dan di Brazil sana Kita selama disana Itu kalau Nonton televisi Itu kalau kita putar Channelnya itu Sabtu sama minggu itu Bola dari pagi sampai malam Jadi Sabtu sampai minggu Putar ini Bola terus semua Bola terus Jadi kalau kita Misalnya disini Di ujung pandang Kita tes ujung pandang Sana pasti bola Pasti bola Tes di lain Di Semarang pun ya Wujud bola lagi Tapi kan TV nya Masing-masing dari Beda-beda Langsung Luar biasa di Brazil Kalau kita sini kan cuma Satu aja Satu aja Dan sana main bolanya Dari Bisa main sampai jam 9 malam Jam 10 malam Main bola Betul Apalagi pantenya Indah ya Kopakabana Kopakabana Itu kan jalan di pantai Ipanema Itu juga Banyak lapangan-lapangan Di pinggir pantai Di pinggir pantai-panggir lapangan ya Tapi pemandangannya Oke Bagus Cewek-cewek juga bagus-bagus Cantik Boksi Bodi seksi Bodi seksi Waduh Berarti memang kita enak dong Saya Berterima kasih juga Terima kasih Terima kasih Karena Kita bisa Injak berhasil Terus Kita cuma Sebelum itu Cuma tahu Pele Cico Cico Rosalino Bisa tahu Brasil Di mana Flamingo Di mana Flamingo Di mana Sao Paulo Sao Paulo Di mana Santos Santos Otafogo Otafogo Benar Di sana Fluminense Fluminense Jadi waktu Pesta Karnaval Pas ada di sana Ada semua di sana Ada semua di sana Jadi pernah Bagaimana Jadi saat Baru kita bisa lihat Wah Begini Wah Betul ya Flamingo Flamingo Jadi udah Sampai Ada yang Topless Tapi sebelumnya Di klub-klub juga Udah rame Di klub ya Terus Di sana juga Bisa merasakan Christmasnya Karena Natal Jadi dari bulan Oktober Udah terasa sekarang Jadi dari bulan Oktober Padahal Natalnya Di Desember Udah terasa Baru sana lagi Suasananya Patung Jesus Yang di atas Iya Luar biasa Di Rio de Janeiro Di Rio de Janeiro Jadi Anda berapa kali Ke pantai Copacabana Sering Sering Kan lama di sana Lama 7 bulan Hampir Tapi 3 bulan Di Brasil Di Brasilia 4 bulanan Pantai Copacabana Itu Keren amat Dan di sana juga Kita di Sana Di Brasilia Baru Ada pelatih-pelatih Yang dipulangin Akhirnya bisa datang Opa Mangindaan Opa Mangindaan Opa akhirnya Berangkat ke sana Itu bulan keberapa Opa ada Setelah 3 bulan Setelah 3 bulan Setelah 3 bulan Pindah ke Brasilia ya Ke Brasilia baru Opa muncul ya Nah di sana Pelatih Brasilia sendiri Ada yang Ada juga Masih ingat Barbatana Bukan Bukan Barbatana di Garuda kan Iya Garuda Sudah lupa Oh berarti ada di sana ya Cara metode latihannya gimana Anda lihat Kalau dengan di Indonesia Cara mereka latih Kalau tadi kan ada renang Makan kalkun Ya Semua Dengan terorganisir Terorganisir ya Kalau kita dulu kan masih Masih Apa yang dipikirkan Nah Tapi kalau Di sana Kan udah betul-betul Organisasi programnya Sekarang dengan sepak bola kita Sekarang kan udah maju Semua harus Diprogramkan Wah gitu Mantap sekali Dan juga selama kita Di Brasil itu Kita bisa ke Suriname Suriname Iya 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 Betul Banyak orang Indonesia juga ya Di Suriname Jadi banyak pengalaman yang Diterima Bukan saja latihan di sana Tapi bisa ke Suriname Suriname Kalau banyak orang yang ingin tahu Suriname bagaimana sih Suriname Waktu lu ke sana Suriname di sana Banyak orang Indonesia di sana Orang Jawa Oh orang Jawa ya Orang Jawa di sana Mungkin zaman dulu kerja Apa di sana kah Banyak orang-orang Jawa di sana Oh kayak imigran gitu Bagaimana Waktu kita di sana Mereka yang kenal cuma Sipitung Waktu itu kan Sipitung Sipitung ya Film zaman dulu itu kan Om Diki Sukarno Om Diki Itu film itu yang mereka tahu ya Sipitung Waljina Oh tau juga ya Dan mereka Dan mereka di sana Bicara bahasa Jawa nya Lancar juga Rul Ya Bahasa Jawa campur-campur Campur-campur Malah orang-orang Jawa sendiri Ada yang bingung juga Karena dia Jawa nya Jawa Begitu ya Di Suriname Tapi yang penting Anda sudah punya pengalaman ke sana Banyak yang belum pernah Lihat ke sana Tapi Ruli Inilah untungnya Kalau bermain di tim nasional Bisa dapat kesempatan Bisa berkunjung ke kota-kota Di Brazil Apalagi di Suriname Kakak Ruli kalau masih ingat Kira-kira Yang paling berkesan Selama di tim nasional Dimana sih Yang paling berkesan buat anda Kalau masih ingat Waktu apa Jadi pemain Jadi pemain Atau ada cerita-cerita yang menarik Yang anda Itu waktu kapan itu Waktu si games Atau mungkin waktu di Prapiladunya Atau bahkan mungkin di Brazil ini Yang anda merasa ada Kenangan tersendiri lah Punya kenangan gitu Kalau buat saya Kenangan Semua sih bagus sebenarnya Semuanya bagus Kalau saya panggung Tapi kalau ada cerita menarik Dimana Saya mungkin lebih senang itu Karena bisa sampai ke Brazil Itu dia Iya tidak Sembarang orang Itu kenangan Itu kenangan terindah Bisa ada di Brazil Itu Itu kenangan Kalau kita menang Pasti menang itu Tapi kalau sampai di Brazil itu Dan bisa lihat Stadion Maracana Saya di Maracana Luar biasa tuh Maracana Itu yang kalau ada di Brazil Nah Kalau dukanya dimana Ruli pernah cidra Selain dapat kartu merah Kan gak pernah dapat kartu selama ini Tapi waktu lawan Thailand Dapat kartu Itu mungkin sesuatu catatan Buat Ruli Tapi Ruli pernah mengalami hal-hal yang Sedikit parah Atau apa semua Mungkin dihajar orang cidra Itu dimana Kalau masih ingat Sehingga mungkin Saya pernah Waktu kompetisi Galatama Kompetisi Galatama Dengan warna agung nih Warna agung lawan Tunasinti Warna agung lawan Tunasinti Nah gimana Ceritanya ada Saya ditekel sama Rusdin Lacanda Rusdin Lacanda Akhirnya Sakit Tapi saya main terus Main terus Saya ronsen Itu ada retak Ada retak Wah ini Waktu itu Persiapan Pra Piala Dunia Tahun 81 Kita dapat grupnya kan Ke Australia Selandia Baru Fiji Dan Taiwan Ya Saya bilang Wah ini negara Bagus-bagus semua kan Ini kaki Kalau ini Wah Tidak bisa berangkat Akhirnya kalau main Saya pasang skin Kiri-kanan gini kan Ya Tapi sebelumnya itu Ada Bu Herlina Ya Bu Herlina Kasim Punya orang Bawa saya ke Ciloto Oh ke Ciloto Ciloto itu Di puncak Puncak-puncak Itu Memang saya ini kan Ada retak Ya Ya Itu enggak di Gips Enggak Kesana Disilet Oh Ambil silet Disilet gini Aduh Terus Bola tenis Ya Itu kan di belah dua Bola tenis di belah dua Terus dikop disini Tak Oh Ditaruh aja begini Akhirnya kan Kesedot Darah itu kan Iya Kesedot Wih Langsung keluar hitam semua Amin Akhirnya Dia beku kan Tapi nanti lama-lama Kena di udara Di luar kan Akhirnya Darah kan Jadi Akhirnya Jadi enak Terus Terus Pakai luda aja Dia begini Terus sudah Oh Luar biasa Ya itu mungkin Itu Dari situ sudah aman Sudah ini Dari situ aman Terus sudah saya Akhirnya Berangkat ke Berangkat Ke Apa Australia Australia Selandia Baru Sampai ke Fiji Wah Luar biasa Itu yang Selama main bola Cedera baru Cedera baru Itu ya Tapi pengobatannya Luar biasa ya Selama main bola Saya belum pernah cedera Oh Oke terima kasih Ruli Sudah bicara banyak Ini Nah terakhir Rul Kalau bisa ini Kegiatan akhir-akhir ini Dengan Mempora Gimana Di Memendahi apa nih Saya terakhir pegang Tim Naswanita Tim Naswanita Ke C Games kan wanitanya Kemudian Saya sekarang banyak Ya Bapak Mempora Bapak Mempora memberi kepercayaan Pas kepercayaan Ya Apalagi kemarin ada Pondi Papua Ada Pondi Papua Oke Akhirnya dari tahun 2020 Oh ya Disana Sering bantu dia Juga sama ada Pak Pak Pudin Negara juga Ya Pak Negara Kemarin kesini juga Staff khusus Bantu juga Pak Negara Semua ini untuk Ya kepentingan Cepat bola juga Dan cepat olahraga Karena Pondi Papua itu Seterusnya 2020 Akhirnya dimundur ke 2021 Akhirnya saya Sering sama Pak Menteri Sering kesana Samping itu juga Di PCC juga Kita sampai sekarang Sering di Jadi tim talent Skoting Tim talent Skoting Jadi itu yang kegiatan Yang sampai Sampai Akhir ini Itu dia Bahwa Ruli bisa menjadi talent Skoting Membantu PCC dan juga Membantu Pak Mempora Terutama di Pondi Papua Ruli Sampai Sampai Bisa berjalan dengan sukses Sukses Mantap Ruli terima kasih banyak Sudah bicara disini Sudah hadir di studio Jebret Media Dan berbicara tentang Pengalaman Anda Suka duka Menjadi pemain Dari Binatama di Brasil Yang paling dikenang Ruli Kemudian dihajar Rusdin Lacanda Dan dibawa Ibu Herlina Wah ini kan Gak pernah Anda dengar Bahwa ternyata semua Bicara sama Ruli ini Wah baru ketahuan Oh begini Kemudian memberikan umpan Kepada Ribut YD Jadi Ribut ini Kalau nonton Nantinya ini Tahu bahwa yang Berikan asis itu Ruli Almarhum Iya Waduh Iya betul Sudah almarhum Sorry Ini sudah benar Ribut Sudah lama ya Sudah lama Iya Tapi itu tetap menjadi Kenangan tersendiri Bahwa Indonesia Bahwa kita pernah menang Melawan Malaysia di SEA Games Dengan 1-0 Diciptakan oleh almarhum Ribut Wahidi Saat itu Rul sebelum akhir Berakhir kita ini Biasanya nih Teman-teman Disini Memberikan pertanyaan Yang Ruli harus jawab cepat Tapi santai aja Ini Tentang Pelatih favorit Ruli Pemain favorit Ruli Ruli pilih yang siapa Tinggal jawab aja Kenapa Ini Ini enteng sih Enteng aja Tinggal Ruli jawab ini Oke Ruli ya Kita ngobrol-ngobrol Santai aja siap Ini pilih aja Ruli Salah satu aja pilih Messi atau Johan Cruyff Pilih mana Johan Cruyff Johan Cruyff Ruli pilih Johan Cruyff Ruli Kenapa pilih Johan Cruyff Johan Cruyff Saya masih Di Papua Saya pernah nonton Filmnya Nomor 14 Nomor 14 Kemudian Saya di tim nasional Pernah bertanding sama dia Pernah bertanding sama dia Washington Diplomat Washington Diplomat Main di Jakarta Jakarta Kaki ke kaki Karena Johan Cruyff Johan Cruyff punya nomor 14 Dan Ruli di tim nasional Memilih nomor 14 Bermain Dan Ruli juga ini Pernah bertemu dengan PSB Ainhoven Waktu datang di Jakarta Ruli Ruth Hulid Eric Gerets Ronald Koeman Bermain sama Ruli Dan juga pernah kita lawan Kosmos Frank Bakkenbauer Kosmos Johan Iskens Johan Iskens Benar Kosmos New York Wimbris Bergen Wimbris Bergen Cignalia Cignalia Itali Ciro Cignalia Semua pernah bermain Sembarang sama Frank Bakkenbauer Sama Johan Iskens Johan Cruyff Itu lawan Kosmos 3-3 Ruli Ruli ya Di Jakarta Sama Kosmos Kalah 4-3 Kalah 4-3 Sama PSV 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 maksudnya 3-3 Korintias lawan Socrates Korintias juga datang Sama Socrates Dia juga sudah almarhum Sudah meninggal Dokter itu Dokter Socrates Bagus sekali itu Dia bermain di Iladunya 82 Terakhir Kita sempat main juga Sama Paolo Maldini Paolo Maldini Paresi Waktu Milan Milan datang Dua kali main Dua kali main Jadi semua pemain-pemain top dunya Sudah pernah Ruli Rasakan Inilah enaknya Jadi pemain nasional Bermain dengan Main di stadion GBK Semua bintang-bintang dunya Top Sudah dimain Ruli Oke Ruli Pertanyaan berikut Ini Nersi Pura Atau Persija Pilih yang mana Persipura Persipura Karena Pertama kali Karena orang Papua Dan pertama kali dari situ Memulai karir dari Persipura Jadi memang Dua-dua Saya pernah Persija juara juga Pernah Persija juara Tapi kalau disuruh pilih satu Pasti Persipura Pasti Persipura Oke Berikut Syahmus Syahmus Atau Rani Mulia Sari Syahmus Siahmus Pemain bola Mungkin wanita Syahmus Atau Rani Mulia Sari Rani Karena saya pun Kenal Karena saya tunjuk Dia kapten juga Tunjuk kapten ya Rahni ya Rahni Dia Main di futsal Main di futsal Tapi saya tunjuk kapten Kita Kualifikasi Olimpiade Dan kita sampai lolos Ke putaran kedua Dia kapten Mainnya di Palestina Main di Palestina ya Dia posisi Gelandang Gelandang ya Oh sama seperti Gelandang Padahal Pintar ya Cuma karena Indonesia Tidak punya kompetisi kan Kompetisi ya Wanita Jadi memang Jadi Rahni Mulia Sari Bagus ya Oke Kakak Ruli Satu lagi Sea Games 87 Atau Perapiladunya 85 Pilih yang mana Perapiladunya 85 Atau Sea Games 87 Dua-dua bagus Dua-dua bagus Tapi kalau disuruh pilih satu Kalau disuruh pilih satu Saya pilih Sea Games 87 Sea Games Itu kenapa Rul? Karena Karena Medali Mas pertama Medali Mas pertama Dan kedua Kemarin ada PON di Papua Saya ditunjuk sebagai Atlet legendaris Yang bisa bawa bendera Di depan Pembukaan PON Pembukaan PON Karena juara Sea Games Ya karena juara Sea Games Kakak Ruli ditunjuk sebagai Pembawa bendera Ada delapan atlet Delapan atlet Benny Maniani Benny Maniani Petinju kan Petinju Benny Maniani Risa Rumbewas Risa Rumbewas Terus ada Sokoi Sokoi Itu Dayung Dayung Terus Kartika Monim Folim Kartika Terus Ada Yoku Di Akarate Yoku di Akarate Satu lagi Apa itu Silat Silat Oke 8 Karena juara Sea Games Karena juara Sea Games Makanya Seagames 87 Oke Berikut ini Terakhir Widodo Ceputro Atau Roni Patinasrani Di mana Roni Patinasrani Roni Patinasrani Almarhum Roni Pati Yang dipilih Rul Punya cerita apa Kenangan apa Dengan almarhum Kenapa Anda pilih almarhum Tentunya punya Kenangan tersendiri Roni adalah Pemain yang Pemain Besar Intelektualnya Agus Dan dia bisa Kasih contoh Di luar Dan di dalam Oke Karisma dia Karismati Berwibah Dan dia sampai Terakhir Meninggal Saya datang Besuk dia Oh gitu Oke Ada Yesayas Yesayas Matanya sebelah Sudah tutup Tinggal sebelah Dan dia panggil saya Ruli Dekat mari kita berdoa Saya Yes Sama Stella Istrinya Istrinya Berdoa Begitu kita habis berdoa Matanya Malamnya matanya tutup Terus malamnya meninggal Wah Luar biasa Itu ada kenangan Dia panggil Ruli Ayo kita berdoa Dia yang panggil malah Waduh Udah tanda-tanda dia Dia tahu ya Luar biasa Itu kenangan Ruli Dengan almarhum Roni Pati Dan ini menjadi idola Ruli untuk pemain Indonesia Dia menjadikan ilola Bang Roni Pati almarhum Sebagai pemain besar Di mata Ruli Nere Oke Rul Terima kasih banyak Sudah bisa Datang ke studio sini Wah Udah bisa berbincang-bincang Kita hampir Satu jam disini Luar biasa di acara Nostal Bola ini Ini acara yang banyak Ditunggu oleh Mantan-mantan pemain bola juga Pingin nonton semua nih Acara Teman-teman wartawan juga Ingin nonton Rul Jadi kalau kembali dari sini Hati-hati Di jalan Siap Ya Boa Terima kasih Kita akan ketemu kembali nanti Kau kapan-kapan Terima kasih semua Buat Anda Untuk sudah menyaksikan acara Nostal Bola pada edisi Kali ini Tapi sebelum kita mengakhiri Acara Nostal Bola Dengan Ruli Nere Dari Jebret Media Seperti biasa Di akhir pembicaraan Memberikan ada hadiah Untuk Ruli Pake Sehari-hari Ini Rul Ada Kaos Kaos Dari Jebret Media Dari Bung Valentino Siman Juntak CEO di Jebret Ini memberikan Buat Ruli Untuk ini Tinggal diterima Di bawah Rul Nantinya Oke Dan Sampai disini Pembicaraan kita Dengan Ruli Nere Sampai jumpa juga Dalam acara Atau edisi Yang akan datang Di Nostal Bola Ciao Sub indo by broth3rmax